Halo semua, kembali lagi bersama Generasi Lockdown disini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, seorang wanita yang dijuluki sebagai Dewi Koken, yaitu Griselda Planko. Di tahun 80-an, ia menjadi pengedah narkoba terkenal di Miami. Bisa dibilang, dialah yang lebih dulu sebelum Pablo Escobar merajai pasar di Amerika. Walaupun dia dikenal sebagai seorang kriminal penjandu narkoba, dan tega membunuh suami-suaminya, ternyata dia juga punya kepedulan tinggi terhadap anak-anaknya. Film ini berlatar belakang di Medellin, Colombia pada tahun 1954. Di daerah pinggiran, seorang gadis bernama Griselda Planko hidup di tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan. Hingga ia pun terpaksa disuruh oleh ibunya untuk menjadi seorang penghibur. Suatu hari, ada seseorang bernama Fernando yang telah memakai jasanya. Dan setelah selesai, Fernando pun mengatakan kepadanya kalau pembayaran nanti akan diberikan kepada ibunya. Namun, saat Griselda menyampaikan hal itu kepada ibunya, ibunya pun marah besar dan mengusirinya dari rumah. Karena ternyata, Fernando sering tidak membayar dengan alasan ia tak pernah puas dengan pelayanan Griselda. Yang terjadi setelahnya, Griselda melakukan hal-hal yang tidak terduga. Ia datang ke rumah Fernando mengambil senjatanya dan langsung menembaknya sebagai balas dendam. Setelah kejadian itu pun, ia pergi membawa seluruh uangnya milik Fernando. Setelah kejadian itu, dia hidup di lingkungan kriminal hingga tepat di tahun 1972. Ia bersama Karo suaminya berhasil pindah ke Amerika atas bantuan teman suaminya, yaitu Alberto Bravo. Saat ini, dia punya tiga orang anak, yaitu Uber, Dixon, dan Asphaldu. Untuk mencukupi kehidupan keluarganya ini, yang sementara suaminya hanya pekerja serabutan, Griselda sering memasukkan paspor personal dari Alberto. Alberto ini sering menjadi penjual paspor ilegal, ia juga ternyata menjadi bandar kokain. Suatu hari, Griselda datang menemui Alberto dan mengungkapkan idenya mengenai bagaimana cara menyelurupkan kokain dari Kolumbia. Ia pun mengatakan kalau cara teraman adalah dengan cara menggunakan wanita-wanita cantik yang nantinya masing-masing akan menyembunyikan kokain di dalam berah yang sudah dijahit dan dimodifikasi. Untuk meyakinkan dan tak dicurugai, ternyata Griselda saat itu juga membawa satu kilo kokain yang ia simpan di dalam berah dan korsetnya. Tapi ternyata, untuk pekerja sama dengan Alberto tak disetujui oleh suaminya. Griselda pun menjelaskan kalau hal ini demi menutupi biaya hidup keluarganya, namun saja suaminya tetap tak setuju karena tak mau istrinya berakhir di penjara. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya mereka berkelahi hebat, dan Griselda mengusir suaminya karena merasa ia tak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Setelah berpisah dengan suaminya, Griselda pun benar-benar bekerja sama dengan Alberto. Dan di suatu malam, dia pun bertemu dengan seorang gadis bernama Carolina. Sepertinya Griselda menyukainya dan dalam perbincangan itu, ia pun menawarkan kehidupan yang lebih baik untuknya. Semakin hari, bisnisnya dengan Alberto semakin berkembang. Griselda banyak memberikan ide-ide penyelundupan, sementara untuk barangnya sendiri, ia juga sudah mempunyai koneksi dengan Pablo Escobar di Mendelin. Saat itu, Pablo belum mengembangkan bisnisnya sampai ke luar negeri, apalagi ke Amerika Serikat. Setelah sekian lama, ia pun kembali ke kampung halamannya, namun bukan untuk menemui ibunya, melainkan untuk bekerja sama dengan Pablo. Di sana, Griselda yang pertama kali berani membawa ratusan kilogram koken ke Amerika. Ia pun membuat sebuah rumah konveksi yang khusus digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam wanita yang digunakan dengan tujuan penyelundupan. Saat pulang dari Mendelin, ia pun berbincang-bincang dengan Carolina yang mengasuh anak-anaknya. Mereka membicarakan kelakuan anak-anak Griselda, di mana anak keduanya, yaitu Dixon, ternyata mempunyai kebiasaan buruk, suka bertaruh, dan datang ke pacuan kuda. Sementara, anak pengusuhnya Osvaldo, bahkan punya masalah belajar yang cukup serius. Keduanya kini ternyata berbeda dengan si sulung uber, yang pintar dan bisa lulus sekolah menangah atas dengan nilai yang sangat baik. Suatu hari, dia yang merasa kurang dalam pelajaran di sekolah, menjelaskan kepada ibunya kalau mereka akan berhenti sekolah dan meminta agar bisa bekerja sama dengan ibunya dalam bisnis koken ini. Di samping belum dewasa, ia juga menjelaskan kenapa ia pindah ke Amerika karena agar semua anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan dan tidak terjumus dalam dunia kriminal seperti ibunya. Satu tahun kemudian, akhirnya Griselda menikah dengan Alberto. Di pesta pernikahan ini, Griselda tampak berdansah dengan Carolina dan dari tatapan keduanya, mereka pun ternyata sama-sama saling menyukai. Hal ini juga dapat dilihat dari cara memperlakukan Carolina dengan memberikan apapun yang ia mau tanpa pernah marah kepadanya. Suatu hari, seorang pengedar narkoba di Los Angeles tertangkap oleh DEA. Seorang anggota bernama Jimmy memaksa pengedar tersebut untuk memberitahu siapa bandar besar yang memasuk koken kepada mereka. Setelah sedikit disiksa, ia akhirnya buka mulut kalau semua koken yang ia punya berasal dari Griselda. Sementara itu, di saat bersamaan, anak buah Griselda melaporkan kalau DEA sudah mengantungi identitas dan alamat dan semua keluarganya. Griselda dan Alberto pun langsung buru-buru kabur. Dan akhirnya, saat polisi tiba di apartemen itu, sudah kosong dan tidak satu pun meninggalkan jejak. Kini, bisnis Griselda berpindah ke Miami. Dan di sana, ia pun semakin sukses karena Miami adalah lahan narkoba yang sangat menjanjikan. Ia kini punya kerajaan kokain, harta yang melimpah, dan rumah yang sangat mewah. Di sana, ia juga mendapat banyak pesaing. Dan Griselda bahkan mencetuskan ide untuk melakukan penembakan dari sepeda motor untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. Bahkan kini, anak-anaknya pun sudah tumbuh dewasa. Dua putranya bergabung dengan bisnis ini, sementara Uber putra pertama berkuliah layaknya pemuda normal. Merasa bahwa keamanannya terancam oleh DEA, sekaligus musuh dalam bisnis keluarganya, Griselda pun akhirnya mempekerjakan kepala keamanan bernama Rudy. Saat pertama kali bekerja, si Rudy ini ditugaskan untuk menghabisi ayah pacar dari Uber, karena berani-beraninya mengatakan bahwa Susan anaknya sudah terlalu sering datang ke rumah para pecandu. Cuma gara-gara dibilang keluarga pecandu, Rudy pun akhirnya ditugaskan untuk segera menghabisi ayah Susan. Beberapa hari kemudian, Uber marah besar. Ia tak bisa memaafkan ibunya, karena telah membunuh ayah Susan, yang padahal Susan tadinya akan ia nikahi. Untuk membalaskan perbuatan ibunya, ia pun berhenti kuliah, dan memutuskan untuk berkabung bersama bisnis ibunya, dan berhenti menjadi orang baik. Hal itu tentu saja membuat Griselda sangat kecewa, karena kini semua anak-anaknya malah terjun dalam bisnisnya. Ditambah lagi, ia juga mendengar laporan dari Rudy kalau Arbilto yang kini di Madeline malah banyak menghabiskan waktu dengan para wanita penyelunduk. Carolina pun menenangkan Griselda dengan mengatakan kalau ia akan selalu bersamanya dan menjadi orang yang ia percayai. Satu tahun kemudian, dengan berkembangnya bisnisnya, kejahatan pun semakin meningkat. Banyak bandar-bandar yang ditangkap dan juga pembunuhan terjadi karena persaingan bisnis narkoba. Suatu malam, Griselda terbang bersama Uber ke Madeline. Dalam pesawat itu, ia menasihati Uber agar tidak percaya dengan siapapun karena daripada dasarnya pria itu mudah dibohongi. Sesampainya di Madeline, mereka berdua disambut oleh Rudy dan langsung diberitahu kalau Alberto saat ini sedang ada di klub malam. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke klub malam tersebut dan benar saja, Griselda melihat suaminya yang asyik berpesta dengan para wanita. Kemudian, Alberto pergi ke belakang bersama seorang wanita dan Griselda pun mengetahui hal itu dan langsung mengikutinya. Apa yang dilaporkan Rudy ternyata benar karena setelah ditanyai, si wanita ini menjawab kalau dia sering berhubungan dengan Alberto. Griselda yang sudah benar-benar kecewa tanpa pikir panjang langsung menghabisi mereka berdua. Bukannya berduka atas kematian suaminya, Griselda malah membuat pesta besar di rumahnya. Kini ia menjalankan bisnisnya sendiri dan mampu menghasilkan 8 juta dolar per minggu. Pablo Escobar rakan bisnisnya sebagai pemasuk kokain dari Madeleine datang ditemani seorang rakannya bernama Dario. Di pesta itu pun ia mengungkap kalau ia sangat khawatir dengan keselamatan Griselda mengingat kini bisnisnya semakin berkembang. Namun Griselda sendiri tetap yakin kalau ia akan aman dengan adanya penjagaan dari Rudy. Pablo akhirnya meninggalkan pesta tetapi ia menukaskan Dario agar tetap di sana untuk menjadi mata-matanya. Dario dan Griselda akhirnya berkenalan mereka pun berdansa hingga terlaru dalam pesta dan akhirnya timbul perasaan satu sama lain. 10 bulan kemudian lahirnya seorang anak yang diberi nama Michael Corleone. Anak itu ternyata hasil perkawinan Griselda dan juga Dario. Semua orang pun senang termasuk Rudy yang datang terakhir dan mengucapkan selamat kepada mereka. Dalam pertemuan itu Griselda dan Dario sepakat kalau mereka akan menghabisi setiap pesaing bisnisnya. Rudy yang memang tahu kalau dia sedang melakukan pencarian mencoba mengikatkan kalau ini bukanlah waktu yang tepat. tetapi Griselda dan suaminya dan serta anak-anaknya sudah yakin dengan keputusan itu. Mereka pun hanya ingin bisnis keluarganya saja yang berkibar di Miami. Tepat tanggal 11 Juli 1979 ketiga anaknya terlihat dalam pembantaian tersebut dan tak segan-segan menghabisi semua pesaingnya. setelahnya suasana kota menjadi sangat mencekam dan pemberitaan terjadi di mana-mana hingga banyak dari warga yang menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan teror ini. Suatu malam saat Griselda sedang mabuk berkata pada Rudy dan Uber bahwa dia merasa bosan dan ingin hiburan. Rudy pun menyarankan Arga pergi ke klub malam namun Griselda menolak karena hal itu sudah biasa. Akhirnya mereka pun bertiga pergi mengunjungi seseorang yang mempunyai hutang. Dengan sadisnya mereka membunuh bahkan kedua anaknya yang sedang tidur juga tak luput dari kekejaman Griselda dan juga Uber. Beberapa tahun kemudian Dario menemui Pablo Escobar di Mandolin. Ia pun meminta untuk mengakhiri tugasnya sebagai mata-mata dan menyarankan agar segera membunuh Griselda untuk mengambil alih bisnisnya. Selain itu juga tak mampu lagi menahan Griselda dan anak-anaknya yang semakin ke sini mereka semakin kejam melakukan pembunuhan seenaknya. Sayangnya Pablo tidak menanggapi hal tersebut karena saat ini yang dalam masa Kongres. Untuk kebutuhan dana yang besar yang mana dana yang dihasilkan dari bisnis bersama Griselda. Akhirnya Dario pun pulang kembali dan sesampainya di sana ia melihat ketiga putra Griselda tengah bermain video game. Kemudian ia terkejut karena melihat putranya Michael yang kini sudah tumbuh besar memegang sebuah pistol yang merupakan hadiah dari kakak-kakaknya. Semua kakak-kakaknya pun tertawa karena menurut mereka hal itu tidak menjadi masalah karena merasa direndahkan dari Dario pun kemudian emosi dan menembak TV keadaan pun menjadi panas sehingga akhirnya Griselda segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dario keluar. Dario yang sudah stres dengan keadaan rumahnya mencoba untuk menenangkan diri di sebuah klub malam. dan saat itulah ia ditemui oleh seorang agen IDI dan menawarinya hidup normal bersama anaknya di Medellin jika ia bersedia menyerahkan Griselda. Beberapa hari kemudian saat Michael dan ketiga kakaknya bermain di taman ada sebuah mobil es krim yang berhenti. Michael yang sangat menyukai es krim ia pun meminta izin kepada kakak-kakaknya untuk membeli. Namun tanpa diduga ternyata mobil itu datang untuk menculiknya mereka pun akhirnya hilang tanpa bisa dikejar oleh ketiga kakaknya. Dari kejadian itu membuat Griselda sangat terpukul ia begitu marah kepada anak-anaknya yang hampir saja menebak Uber jika tidak dihentikan oleh Dario Dario juga meyakinkan bahwa ia akan segera menemukan anaknya dan membunuh pelaku yang menculik anaknya tersebut. setelah tiga minggu tidak ada kabar dari Dario ataupun Michael akhirnya Griselda mengetahui bahwa anaknya selama ini tidak diculik oleh orang lain melainkan dibawa kabur oleh sang ayah ke kampung halamannya hal hal itu hal itu ia ketahui dari salah seseorang penyelundup dari foto yang dibawanya dari Kolombia sudah bisa ditebak bahwa tentu saja ia akan dapat menemukannya dengan mudah suatu hari setelah menemani putranya bermain sepak bola ia harus mengalami hal yang tak disangka-sangka mobilnya dicekat oleh sekerompok orang yang tidak dikenal seakan-akan sudah tahu yang akan terjadi pada Dario Dario pun mengatakan pada anaknya kalau ia sangat menyayanginya kemudian memeluk erat anaknya setelah sang ayah tewas tertembak mereka pun akhirnya dijemput oleh Rudy untuk kembali tinggal bersama ibunya sayangnya sebelum Michael tiba Carolina yang selalu ada untuk Griselda justru tewas karena overdosis narkoba sekembalinya Michael dan akibat kematian Carolina Griselda pun tak punya alasan lagi untuk tinggal ia memutuskan keluarganya untuk pindah ke California sekaligus bersembunyi dari kejaran D.I.E. yang semakin mendekat dan usahanya itu harus sia-sia karena di sisi lain D.I.E. berhasil mendapatkan informasi di mana letak persembunyiannya dan esok harinya D.I.E. berhasil menangkap ketiga anaknya pada saat bersenang-senang di sebuah apartemen anak buah Griselda yang lain pun yaitu Rudy tertangkap di sebuah penginapan sementara itu Griselda juga berhasil ditangkap dia yang tahu bahwa ia sedang diawasi pada akhirnya dia menyerahkan diri tanpa suatu perlawanan saat berada di penjara Griselda sempat dikunjungi oleh agen D.I.E. yang selama ini mengejarnya agen itu membawa foto yang diminta Griselda yaitu foto anak-anaknya dan juga foto Carolina mereka pun berbincang dan Jimmy yang dari dulu mengejarnya meminta Griselda memberitahu siapa saja rakannya selama ini dan jika ia mau ia akan mendapat sedikit keringanan hukuman tetapi di sini Griselda mengatakan bahwa ia tidak takut di penjara walaupun Griselda bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dan kejahatan lainnya ia hanya dihukum selama 10 tahun itu juga karena si Rudy yang menjadi sasi penuntut mampu mengalihkan kasus Griselda dengan skandal telpon seks bersama sekretaris di kantor jaksa wilayah setempat setelah masa tahanannya habis Griselda dan ketiga putranya dideportasi ke kolombia ia menghabiskan masa tuanya disana sendirian sama seperti masa kecilnya naas untuk nasib ketiga putranya tak satu pun yang bertahan hidup dua putranya mati terbunuh oleh kartel yang ada disana sementara Uber tewas bunuh diri selanjutnya Griselda juga tewas ditembak oleh pengendara sepeda motor yaitu suruhan dari Pablo Escobar oke sampai disini saja cerita untuk film ini sampai sumpah di video berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih banyak see you terima kasih selamat menikmati Terima kasih.